Selamat siang, sahabat warta kota. Kembali lagi bersama saya di depan Pertanian Kalimir. Perayaan hari ulang tahun Polri ke-78 di kawasan Monas, Jakarta Pusat menimbulkan kemacetan, Senin 1 Juli 2024 sore. Hal ini karena banyak sejumlah orang yang mendadak menjadi juru parkir liar di depan stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dari pantauan lokasi, sejumlah aparat kepolisian berusaha menghalau pengendara yang ingin parkir kendaraan roda 2 di depan stasiun Gambir. Petugas kepolisian itu memberi imbawan agar pemilik kendaraan parkir sepeda motornya di Masjid Istiqlal atau di parkiran resmi. Hal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar Monas dan masyarakat harus berjalan kaki untuk masuk ke Monas. Bisa parkir di Istiqlal? Kata aparat kepolisian di lokasi yang tidak diketahui namanya, Senin. Para pemilik kendaraan berusaha negosiasi dengan kepolisian karena parkiran Istiqlal dinilai terlalu jauh jika berjalan kaki ke Monas. Kendati demikian, aparat kepolisian tetap mengimbau agar parkir di Istiqlal atau parkiran resmi lainnya guna memperlancar arus lalu lintas. Sedangkan sejumlah juru parkir liar terlihat masih tetap mengarahkan kendaraan sepeda motor parkir di depan stasiun Gambir. Dari pantauan lokasi, ada sekira 5-7 orang yang menariki parkir ke pengendara sepeda motor di sana. Kemacetan pun tidak terhindarkan lagi karena banyak orang yang jalan di trotoar dan bahu jalan. selamat menikmati. Selamat siang, sahabat warta kota. Kembali lagi bersama saya di depan stasiun Gambir. dan di depan saya ini banyak parkir di sepanjang jalan pantasiun Gambir. selamat menikmati.